Kepulangan Presiden Joko Widodo ke kampung halaman di Solo mendapat pengamanan ketat dari petugas. Presiden tiba di kediaman Rabu sore setelah lawatan dari Padang, Sumatera Barat. Personil TNI dan Polri disiagakan untuk mengamankan kediaman Presiden. Rumah Presiden Joko Widodo merupakan salah satu lokasi VVIP di Solo yang menjadi prioritas utama pengamanan. Sementara pasca teror bom mudidiri yang terjadi di Solo pada selasa lalu berimbas pada peningkatan pengamanan dan kesiagaan petugas. Hingga 15 hari ke depan pengamanan di kota Solo akan diperketat. Ya sebetulnya pengamanan RI-1 ini kita sudah punya standar operasinya. Jadi kita bisa mencegah hal-hal seperti itu. Namun sedikit banyak akan berpengaruh untuk meningkatkan tingkat kesiagaan kita. Kira-kira. Tidak, standar saja yang kita laksanakan. 628 polisi juga dikerahkan untuk menjaga stabilitas keamanan kota Solo. Mereka berjaga di depan pos pengamanan yang tersebar di berbagai lokasi. Korniawan Arief melaporkan untuk NET.